Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun berada pada video kali ini berjumpa lagi dengan saya Parmandi Putra di dalam channel sahabat tani dimana pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sambung alpukat menggunakan peniti ternyata untuk melakukan sambung pucuk tanaman itu tidak mutlak harus diikat karena intinya sambung pada tanaman itu menyatukan antara kambium batang entres dan kambium batang bawah jadi pada tutorial kali ini saya akan mempraktekan ternyata sambung pucuk menggunakan peniti pun bisa berhasil disini bahan yang telah saya ikan itu pisau silet peniti nanti sebagai perkat supaya tidak goyang plastik sungkup dan entres disini ada kiat dari saya dalam pemilihan entres dimana untuk sambung pucuk kita usahakan entres tanaman itu yang dalam kondisi berdaun tua tidak dalam masa tumbuh misalnya berdaun muda kenapa? karena nanti setelah kambium bersatu dia langsung akan mengeluarkan tunas jadi langsung saja kita ke tutorialnya kita kurangi saja daunnya dulu kita sisakan satu daun saja setelah itu kita potong batang bawah setelah itu baru kita belah karena sangat simple sekali itu baru matang atasnya kita sayap seperti bagi setelah itu baru kita masukkan ke dalam tanaman bawah yang kita pakai tadi misalkan posisi kulit bertemu dengan kulit dan kita satukan saya tancangnya dengan seperti ini seperti ini setelah seperti ini kita lakukan penentang kita cukup dengan plastik kira-kira tiga minggu dulu kita ikat depikianlah sobat tani ternyata melakukan sambung pucuk pada tanaman itu sangat mudah ini saya menggunakan hanya dengan peniti dan ini hasil yang sudah jadi misalkan kita lihat ini sudah sangat menyatu sempurna demikianlah sahabat tani tutorial bagaimana sambung pucuk alpukat menggunakan peniti mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat tani semua dan jangan lupa like komen dan subscribe terhadap channel ini supaya lebih berkembang lagi dan kami dapat melakukan inovasi di dalam dunia pertanian salam sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati